Pengecatan oleh pekerja dari Kementerian PUPR dilakukan di Jalur Arteri Nasional atau Provinsi Jawa Timur di sepanjang Jalan Paypas, Kejabatan Suko, Kabupaten Mojokato. Pengecatan jalur ini dilakukan untuk menghadapi musim arus mudik menjelang Lebaran tahun ini. Pengecatan dengan menggunakan warna hitam dan putih ini dilakukan sepanjang 30 km, mulai masuk wilayah Mojokato hingga masuk ke Kabupaten Jompang. Cara ini dilakukan agar para pengendara lebih waspada saat melintas di jalur tersebut, terlebih pada malam hari kondisi jalur tersebut masih kurang penerangan jalan. Para pekerja yang dibagi menjadi tiga tim ini juga disebar mulai wilayah Kabupaten Badiyun hingga Kabupaten Ngawi. Proses pengecatan jalur Arteri Nasional ini ditargetkan selesai pada H-7 jelang Lebaran mendatang dan pengecatan median jalan ini juga bertujuan untuk mengurangi insiden kecelakaan. Pengecatan jalur Arteri Nasional ini ditargetkan selesai pada H-7 jelang Lebaran mendatang dan pengecatan median jalan ini juga menjelang Lebaran mendatang dan pengecatan median jalan ini juga menjelang Lebaran mendatang. Jalan di Jawa Tengah atau sebaliknya masih akan menggunakan jalur yang menghubungkan wilayah Mojokerto dan Jombang.